Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan, lembaga yang dipimpinnya semakin memperketat pengawasan penggunaan anggaran negara yang dilakukan oleh pemerintah. Pada rapat DPR 8 Juli 2024 lalu, Puan meminta pengetatan pengawasan ini agar anggaran negara benar-benar disalurkan kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang beranggapan bahwa Puan melakukan ini lantaran partai yang dianetnya kalah dalam pilpres lalu. Namun Puan menyebut fungsi pengawasan anggaran negara itu sesuai dengan Undang-Undang No. 17 tahun 2014 tentang MRRI, DPR RI, DPD RI, dan DPRD atau Undang-Undang MD3. Salah satu caranya yakni dengan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK RI. Karena itu, Puan meminta komisi dan alat kelengkapan Dewan untuk menjadikan laporan BPK sebagai acuan dalam menyusun laporan kerja bersama pemerintah. Ada pun laporannya yang dimaksud adalah laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah pusat tahun 2023 BPK RI. Badan Pemeriksa Keuangan menyerahkan laporan hasil pemeriksaan laporan keuangan pusat tahun 2023 dan ikhtisar hasil pemeriksaan semester 2 tahun 2023 di Jakarta Convention Center. BPK menyatakan status LHP-LKPP 2023 yang terdiri atas satu laporan keuangan berdaerah umum negara dan 84 laporan keuangan pemerintah dan lembaga dengan status opini wajar tanpa pengecualian atau WTP. Peneriman WTP tahun ini merupakan tahun ke-8 sejak LKPP tahun 2016. Di depan para peserta, Ketua BPK Isma Yatun menyatakan opini WTP adalah refleksi pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara sekaligus pelaksanaan pemerintah yang baik. Tuan Maharani adalah seorang politis Indonesia yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwaktilan Rakyat Republik Indonesia. Lahir pada 6 September 1973 di Jakarta, Puan adalah putri dari Megawati Soekarno Putri yaitu Presiden ke-5, Republik Indonesia dan putri dari Presiden pertama yaitu Soekarno. Karir politik Puan Maharani dimulai pada tahun 2009 ketika ia terpilih sebagai anggota DPR dari PDIP. Dalam masa jabatannya, ia pernah menjadi salah satu anggota DPR yang paling aktif dan vokal, terutama dalam isu-isu pendidikan dan juga kesehatan. Kepemimpinannya di Komisi 4 yang membidangi Pendidikan Kesehatan dan Kesejahteraan Rakyat menonjolkan dedikasinya untuk memperjuangkan hak-hak rakyat. Pada pemilu 2011, Puan Maharani kembali terpilih sebagai anggota DPR dan segera mendapat peran lebih besar dalam partai. Pada tahun yang sama, Joko Widodo, yaitu menunjuk Puan Maharani sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Dalam perannya ini, ia bertanggung jawab atas berbagai program pemerintah yang berkaitan dengan kesehatan, pendidikan, pengurangan kemiskinan, dan pembangunan sosial. Sebagai Menteri, Puan Maharani memainkan peran kuci dalam pelaksanaan program, yaitu program Kartu Indonesia Pitar dan Kartu Indonesia Sehat yang bertujuan untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Ia juga terlibat dalam berbagai inisiatif untuk memajukan kebudayaan dan mempromosikan persatuan inasional. Pada tahun 2019, setelah pemilu, Puan Maharani membuat sejarah dengan menjadi perempuan pertama yang menjabat sebagai Ketua DPR Republik Indonesia. Sebagai Ketua DPR, Puan Maharani bertanggung jawab untuk memimpin lembaga legislatif tertinggi di Indonesia, yang memiliki peran penting dalam pembuatan undang-undang, pengawasan pemerintah, dan anggaran. Dalam kepemimpinannya di DPR, Puan Maharani dikenal sebagai orang yang tegas, namun penuh empati. Ia sering menengkatkan pentingnya kerjasama antara berbagai fraksi di DPR demi kepentingan rakyat. Salah satu fokus utamanya adalah memperkuat fungsi pengawasan DPR terhadap eksekutif untuk memastikan bahwa kebijakan pemerintah dijalankan dengan transparan dan akuntabel. Salah satu kebijakan penting yang diusulkan oleh Puan adalah penguatan peran perempuan dalam politik dan pemerintahan. Sebagai seorang pemimpin perempuan, ia seringkali mengadvokasi perlunya lebih banyak perempuan dalam posisi pengambilan keputusan. Ia juga mendukung berbagai inisiatif untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta meningkatkan kesejahteraan keluarga. Dalam masa kepemimpinannya, DPR di bawah Puan Maharani juga terlibat dalam pembahasan dan pengesahan berbagai undang-undang penting, termasuk undang-undang Minerba, undang-undang cipta kerja dan berbagai regulasi yang bertujuan untuk mendukung pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19. Meskipun berbagai undang-undang ini mengalami kontroversial dan mendapat kritik dari berbagai pihak, Puan Maharani tetap teguh pada pendiriannya bahwa reformasi diperlukan untuk kemajuan Indonesia. Sebagai ketua DPR, Puan tidak lepas dari berbagai tantangan dan kontroversi. Salah satu isu yang paling mendapat sorotan adalah pembahasan rancangan undang-undang cipta kerja atau Omnibus Law yang memicu protes besar dari masyarakat. Kritikus menyatakan bahwa undang-undang ini lebih menguntungkan pengusaha daripada pekerja, meskipun pemerintah dan Puan menegaskan bahwa tujuannya untuk menciptakan lapangan kerja dan mendorong investasi. Selain itu, isu mengenai transparansi dan akuntabilitas DPR juga menjadi tantangan sendiri. Namun, Puan terus berupaya untuk meningkatkan citra DPR di mata publik dengan mendorong keterbukaan informasi dan memperbaiki mekanisme pengawasan internal. Dengan latar belakang keluarga yang kuat dalam politik dan pengalamannya yang luas di berbagai bidang pemerintahan, ia terus membuktikan diri sebagai pemimpin yang kompeten dan berkomitmen. Meskipun menghadapi berbagai tantangan dan kontroversi, Puan Maharani tetap fokus pada misinya untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia dan memperkuat peran perempuan dalam politik. Sebagai Ketua DPR, ia terus akan berusaha untuk membawa perubahan positif dan memastikan bahwa DPR akan bekerja untuk kepentingan seluruh rakyat Indonesia. Terima kasih.